Mau dari Depok, dari Bogor, dari Bandung, kita semua Indonesia. Betul? Setuju? Setuju? Putri pertama dan dua anak tunggal ketiga calon presiden 2024 juga ikut menuai atensi seiring dengan publisitas ayah mereka dalam beberapa waktu belakangan. Baik Mutiara Baswedan, Didit Prabowo hingga Alam Ganjar menarik diskusi khusus dari publik dan di antara audiens pendukung paslon capres-cawapres. Mulai dari bandingan prestasi gagasan ketiganya serta beberapa besar talenta ketiga capres menurun pada masing-masing anak. Gak kira-kira siapa nih anak capres yang memiliki kepribadian, gagasan hingga gaya bicara mumpuni yang disukai warganet. Mutiara Anies Baswedan adalah putri sulung dari capres nomor urut satu Anies Baswedan bersama istrinya Ferry Farhati Ganis. Mutiara diketahui tamat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2020. Tak hanya memesona dengan rambut ikal dan kulit eksotisnya, wanita kelahiran 3 Juni 1997 ini juga merupakan sosok yang cerdas. Selama menuntut ilmu, ia menunjukkan sederet capaian membangkakan. Pada 2014, Tia panggilan akrabnya pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke Denmark melalui AFS dan Bina Antarbudaya. Saat berkuliah, Tia juga pernah mengikuti ajang National Model United Nation 2018. Dirinya juga menorekan prestasi dengan lolos dari seleksi program Joss Ambassador ke Amerika Serikat. Mutiara pun juga tercatat pernah meraih juara ketiga di ajang 2014. First Asian Law Students Association ALSA National English Competition. Mutiara diketahui pernah bekerja di sebuah firma hukum bernama Asegab Hamza & Partners selama satu tahun. Di masa kampanye Pielpres, dirinya ditunjuk sebagai konsultan politik ayahnya. Yang menjadi peneliti dan berkontribusi memberi masukan pada menteri untuk debat Capres 01 yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB tersebut. Selain itu, ia juga ikut berkeliling kampanye ke berbagai daerah, menemani Abba Anis untuk mensosialisasikan berbagai program dari paslon Anis Cakimin. Dalam penampilannya di depan publik sejauh ini, sosok Mutiara adalah figur yang sederhana dari segi penampilan dan selalu menebar senyum manisnya. Pada 2023 lalu, istri dari Ali Saleh Al-Quraibi ini juga pernah viral setelah seorang warganet. Tak sengaja bertemu dengannya ketika tengah berada di sebuah halte di Jakarta. Kala itu, Tia tampil sederhana dengan busana casual berupa kaos polos warna putih dan celana panjang coklat. Dia terlihat santai duduk sendirian sambil memainkan ponselnya. Sebagai sosok yang memperoleh pendidikan tinggi dari almamater terbaik dan berasal dari keluarga terpelajar, gagasan wanita 26 tahun ini pernah ia sampaikan saat menjawab pertanyaan seorang audiens. Saat ditanyakan mengenai gambaran tentang Indonesia ideal di masa depan, Mutiara pun mengungkapkan inisiatifnya. Lalu bagaimana jawaban wanita 26 tahun ini saat ditanyakan apakah ia akan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang politisi? Ini dia jawabannya. Soal kemampuan berbahasa asing, Mutiara yang pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Denmark dan Amerika Serikat ini. Juga diketahui fasi berbahasa Inggris. Like father, like doctor. Kemampuan komunikasi dan gagasan seorang Mutiara Anissa Baswedan tak beda jauh dengan kemampuan dan intelektualitas sang ayah. Baik dari keterampilan berkomunikasi hingga kecakapan berbahasa Inggris. Didit Hedi Prasetyo merupakan putra sematawayang dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dari pernikahannya dengan Titik Soeharto. Lebih banyak menghabiskan waktunya di luar negeri. Ria dengan nama lahir Rago Wohedi Prasetyo Jojo Hadipusomo ini adalah seorang perancang busana dengan karir cemerlang di level dunia. Didit memulai perjalanan karirnya sebagai seorang desainer. Dengan mengenjam pendidikan di Parsons School of Design New York dan kemudian melanjutkan di Parsons Paris. Didit pun memperoleh gelar Bachelor of Fine Arts di jurusan Fashion Design pada tahun 2007. Dari Paris, desainer kelahiran 22 Maret 1984 ini berhasil mencetak sejumlah capaian membanggakan. Selain menerima penghargaan Silver Timbal Awards di tahun 2006, karya busananya juga pernah dipublikasikan dalam situs mode ternama Dunia Folk. Pada 2012 silam, Didit juga berkolaborasi dengan mobil BMW sebagai desainer yang dipercaya untuk merancang interior dan eksterior dari BMW Individual 7 Series. Edisi khusus yang hanya tersedia 5 unit di seluruh dunia. Berasal dari latar belakang keluarga yang berpengaruh di Indonesia, terutama dunia politik, sejauh ini Didit tampak tidak memiliki minat sekalipun untuk terjun mengikuti jejak keluarganya. Baik ke dunia militer, pengusaha dan juga politik. Namun begitu dalam musim Pilpres 2024 ini, ia kerap terlihat hadir dalam sejumlah kegiatan politik ayahnya. Misalnya, ia terlihat menjadi saksi saat pelantikan ibunya oleh sang ayah sebagai wakil ketua dewan pembina Gerindra. Didit juga hadir mendukung langsung ayahnya setiap gelaran debat Capres. Belakangan pria 39 tahun ini juga mulai terlihat dalam momen kampanye Capres nomor urut 2. Didit misalnya bersama ayah dan ibunya hadir menemui para pendukung dan relawan di Kemang Village, Jakarta beberapa waktu lalu. Namun bisa dikatakan, eksistensinya tidak seaktif anak Capres lainnya yang terjun langsung mengkampanyekan sang ayah. Walaupun merupakan seorang perencang adibu sana, namun dalam keseharian, Didit adalah seorang yang sederhana. Ia kerap tampil menggunakan kemeja putih dengan bawa anjins. Ia juga tampak rendah hati dan tak banyak bicara. Ketika usai bersilaturahmi dengan wali kota Solo Gibran Raka Bumingraka pada Februari 2023 lalu, ia aja menjawab seperlunya di hadapan wartawan. Ekspresi yang sama juga ia perlihatkan saat Raffi Ahmad menyorotnya dan memberikan ucapan selamat atas kesuksesan festival Negeri Elok yang digagasnya. Saat itu Didit merespon dengan anggukan, selaya tersenyum ke arah kamera sambil menangkup kedua tangan di depan wajahnya. Seperti jejak Didit yang tak banyak cakap namun menunjukkan karya nyata. Banyak yang menyebut cikap Pak Prabowo juga tidak begitu pandai merangkai kata. Namun, Prabowo dikenal sebagai sosok yang kerap membantu banyak orang yang membutuhkan di belakang layar dibanding sekedar berkata-kata. Yang juga cukup mengejutkan, Prabowo diketahui menguasai sejumlah bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda. Didit juga diperkirakan menguasai sekurangnya dua bahasa asing, yakni bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Hal itu mengingat Didit menghabiskan masa remaja dan bersekolah di Amerika Serikat dan kini berkarya dari Perancis. Sama dengan Didit Prabowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau yang akrab di Sapa Alam Ganjar, juga bersatus anak tunggal dari Capres nomor urut tiga. Hajar Pranowo dengan sang istri Siti Atiko Sufrianti. Saat ini Alam Ganjar tengah menempuh pendidikan sarjana di Universitas Yajah Mada UGM Yogyakarta, mengambil jurusan Teknologi Industri. Walau masih tercatat sebagai seorang mahasiswa, Alam yang lahir pada 14 Desember 2001 ini juga adalah sosok yang berprestasi. Saat berstatus pelajar misalnya, pria 22 tahun ini pernah menjabat sebagai Presiden Director di sebuah perusahaan siswa dan meraih The Best Financial Management Awards. Presesi Alam Ganjar yang paling menonjol adalah membuat produk Echos dan Y-Notes, alas kaki dan binder multifungsi, berbahan dasar eceng gondok yang dikombinasikan dengan aksen bati. Tak hanya itu, Alam Ganjar juga menyebut medali emas pada kompetisi Sains di Korea Selatan saat masih SMP. Kemudian pada 2019, Alam dan timnya meraih juara tiga dalam kompetisi 2019, Junior Achievement GA ACFCP Company of the Year di Manila, Filipina. Saat ini dirinya merintis tim ekspor dan menjadi CEO Pygmit Team sekaligus ketua asosiasi ekspor Jawa Tengah. Di antara anak capres lainnya, Ganjar adalah yang paling ganjar berkampanye mensosialisasikan program ayahnya dalam Pilpres 2024. Ia pun memiliki agenda kampanye tersendiri dengan berkeliling ke berbagai daerah dan menyasar pemilih muda terutama generasi Z. Sebagai representasi anak muda kekinian, Alam Ganjar sangat melek tentang berbagai hal, dari wira usaha hingga persoalan politik. Saat ia ditanyakan apakah ia akan mengikuti jejak ayahnya terjun ke dunia politik, Ganjar menjawab dengan singkat dan jelas. Walau berjanji tak akan terjun ke politik praktis dalam waktu dekat, namun aktifnya ia berkampanye mensosialisasikan ayahnya, tak sedikit membuat dirinya kerap mendapat nyenyiran netizen. Ia mengaku tak sedikit menerima berbagai macam pesan negatif di akun Instagramnya. Lalu bagaimana seorang Alam Ganjar merespon hal tersebut? Sementara itu, kemampuan bahasa Inggris Alam Ganjar juga pernah dibandingkan dengan praktik bahasa Inggris dari Mutiara Baswedan oleh seorang TikToker. Sementara itu, jika dibandingkan dengan sang ayah, Ganjar Pranowo kemampuan Alam Ganjar dalam menyampaikan gagasan sangat kompeten. Ia penuh semangat seperti ayahnya. Jika Ganjar Pranowo cenderung lugas dan implisit menyampaikan gagasan, maka Alam Ganjar lebih tegas dan eksplisit dalam mengungkapkan idenya. Seorang Ganjar Pranowo tidak hanya menjadi ayahnya alam saja. Segerap gagasan, gaya bicara, hingga deretan prestasi tidak datang begitu saja pada Mutiara Baswedan, Didit Prabowo dan juga Alam Ganjar. Mereka meraihnya karena beroleh pendidikan mumpuni di rumah dan bersekolah di almamater terbaik. Gagasan dan gaya bicara memang cerminan figur berpendidikan. Namun semuanya menjadi tak berarti tanpa realisasi dalam bentuk karya nyata. Gimana nih menurut kalian?